Tak banyak orang tahu dan mengenal nama Syekh Subakir Padahal Syekh Subakir adalah salah seorang ulama wali Songo periode pertama yang dikirim halifah dari Kesultanan Turki Usmaniyah Sultan Muhammad pertama untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara Syekh Subakir Konon adalah seorang ulama besar yang telah menumbal Tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara Kisahnya dimulai saat Sultan Muhammad pertama bermimpi mendapat wangsit untuk menyebarkan dawa Islam ke Tanah Jawa Adapun mubalihnya diharuskan berjumlah 9 orang Jika ada yang pulang atau wafat maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah 9 Sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam waktu itu Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai keahlian masing-masing Ada yang ahli tata negara, berdawah, pengobatan, tumbal atau rukyah, dan lain-lain Lalu dikirimlah beberapa ulama ke Nusantara atau Tanah Jawa Namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Usmaniyah yang datang ke Tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam tapi pada umumnya mengalami kegagalan Penyebabnya masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh kepercayaannya Sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan karena meskipun berkembang tetapi ajaran agama Islam hanya dalam lingkungan yang kecil tidak bisa berkembang secara luas Selain itu konon Pulau Jawa saat itu masih merupakan hutan belantara angker yang dipenuhi makhluk halus dan jin-jin jahat Lalu diutuslah Syekh Subakir ulama asal Persia yang ahli dalam merukyah ekologi, meteorologi, dan geofisika ke Tanah Jawa Beliau diutus secara khusus menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu Berdasarkan babat Tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan ajaran Islam karena dihalangi para jin dan dedemit penunggu Tanah Jawa Para jin, dedemit dan lelembut tersebut bisa merubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya Selain itu para jin kafir dan bangsa lelembut tersebut juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas yang mencelakakan para ulama pendahulu tersebut Untuk mengatasi hal tersebut, konon Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah Lalu batu dengan nama Raja Aji Kala Cakra tersebut dipasang di tengah-tengah Tanah Jawa yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang Karena, Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya Tanah Jawa Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak Alam yang tadinya cerah dan sejuk Matahari bersinar terang, damai dengan kicau burung Tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam Cuaca mendung, angin bergerak cepat Kilat menyambar menimbulkan hujan api Gunung-gunung bergemuruh tiada henti Lelembut, setan, siluman lari menyelamatkan diri Jin, peri, banaspati, kuntilanak, jailangkung Semua hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan Sebagian jin yang lain ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syekh Subakir tersebut Melihat hal itu, konon Sabda Palon Raja bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak gunung tidar terusik Dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut Sabda Palon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir Sabda Palon lalu menanyakan maksud pemasangan batu hitam Tersebut, sang ulama menyatakan Maksud dia, menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut Yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di Tanah Jawa oleh para ulama utusan halifah Turki Usmaniyah Setelah terjadi perdebatan mereka segera mengadu kesaktian Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam Hingga Sabda Palon yang juga dikenal sebagai kisemar badranaya sang dan yang Tanah Jawa ini Merasa kewalahan dan menawarkan perundingan Sabda Palon mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di Tanah Jawa Isi kesepakatan antara lain Sabda Palon memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di Tanah Jawa Tetapi tidak boleh dengan cara memaksa Kemudian Sabda Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di Tanah Jawa Raja-Raja Islam, namun dengan catatan Para Raja Islam itu silahkan berkuasa, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada Silahkan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya Tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa Syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui Syekh Subakir Selain di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir juga membersihkan beberapa tempat angker di Tanah Jawa Yang dikuasai para Raja Jin dan makhluk halus lainnya Dalam versi lain diceritakan untuk membersihkan wilayah Gunung Tidar dari bangsa Jin Syekh Subakir membawa senjata pusaka berupa tombak Kiai Panjang Lalu tombak pusaka tersebut ditancapkan tepat di puncak Tidar sebagai penolak bala Dan benar, tombak sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi para lelembut dan bangsa Jin yang berdiam di Gunung Tidar Mereka pun lari tunggang-langgang meninggalkan Gunung Tidar Sebagian pengikut Sabda Palon dari bangsa Jin melarikan diri ke Timur dan Konon hingga sekarang menempati daerah Gunung Merapi Yang masih dipercaya sebagian masyarakat sebagai wilayah yang angker Bahkan sebagian lagi anak buah Sabda Palon ada yang melarikan diri ke Alas Roban dan ke Gunung Serandil Tombak itu sekarang masih dijaga oleh masyarakat dan ditempatkan di puncak Gunung Tidar dengan nama makam tombak Kiai Panjang Dengan adanya tombak sakti itu, maka amanlah Gunung Tidar dari kekuasaan para Jin dan makhluk halus Karena keberhasilannya menumbal Tanah Jawa lalu penyebaran Islam oleh Wali Songo Periode pertama menjadi menjadi lancar Nama Sheikh Subakir lalu menjadi sangat terkenal dan dikagumi di kalangan para pendekar Penganut ilmu gaib dan kanuragan, bangsawan serta masyarakat di Tanah Jawa ketika itu Sehingga mereka terkesan mendewakan sang ulama asal Persia tersebut Akhirnya, untuk melepaskan kefanatikan masyarakat terhadap Sheikh Subakir dan untuk menjaga akidah umat Islam Maka pada tahun 1462 Masehi, Sheikh Subakir pulang ke Persia, Iran Ini dimaksudkan agar kefanatikan tersebut runtuh, dan masyarakat kembali kepada Tauhid yang benar Selain itu tugas utama Sheikh Subakir untuk membersihkan Tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus telah selesai Terima kasih telah menonton!